Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami di channel sajadah kiai kali ini kami akan membahas empat pondok santren terbaik terbesar di Sukoharjo Sukoharjo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pusat pemerintahan berada di Sukoharjo sekitar 10 kilometer sebelah selatan kota Surakarta berikut ini adalah beberapa daftar pondok pesantren terbesar dan terkenal di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah pondok pesantren al-okwa Sukoharjo lokasi merangkaian RT3 RW3 Johor Sukoharjo Sawah Johor Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah pondok pesantren al-okwa Sukoharjo diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan al-okwa Sukoharjo sejak tahun 2002 di diatas tanah wakaf yang berlokasi di Johor Sukoharjo dan dibangun dengan bantuan dari Iteroh al-masajid wal-masyari il-khairiyah Saudi Arabia program pendidikan pondok pesantren Rol Jatul Adfal non-asrama Madrasa Salafiyah Ula setingkat SD Madrasa Salafiyah Wustos tingkat SLTP Tahosus Bahasa Arab khusus bagi seluruh lulusan SLTP umum yang ingin melanjutkan ke Madrasa aliyah aliyah al-okwa Sukoharjo Madrasa aliyah setingkat SLTA idat wa'at kaderisasi da'i idat muhafizim dan a'idat muhafizho kaderisasi guru Tafid al-Qur'an pondok pesantren modern Islam Assalam lokasi Kartasura Jalan Garudamas Pabilan Sukoharjo Surakarta Mendungan Pabilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah pondok pesantren modern Islam Islam Assalam biasa disingkat dengan PPMI Assalam adalah lembaga pendidikan Islam swasta yang didirikan oleh Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta MPI yang didirikan oleh Haji Abdullah Marzuki dan Baja Siti Aminah Abdullah PPMI Assalam berdiri pada tanggal 17 awal 1402 hijriah bertepatan dengan 7 Agustus 1982 Masehi berlokasi di Jalan Yosodipuro nomor 56 Punggawan Surakarta menempati tanah seluas 2845 meter lakaf dari keluarga Haji Abdullah Marzuki dan Haji Siti Aminah Abdullah Pemilik Percedak Pemilik Percedakkan PT 3 Serangkai Solo Pondok pesantren modern Imam Suhuto Lokasi Jelen Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 154 Wonorejo, Polokarto, Belimbing, Wonorejo Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Pondok Pesantren Modern Imam Suhoto Adalah salah satu pesantren dengan sistem pendidikan modern Yang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Belimbing daerah Sukoharjo Pada tahun 1994 Pesantren ini terletak di Desa Wonorejo, Kejamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah PPMIS ini berdiri berangkat dari semangat mencetak kader persyarikatan Muhammadiyah khususnya Dan kader Islam pada umumnya Dengan harapan mampu ikut berperan dalam mencerdaskan bangsa Melalui amal usaha pendidikan dengan sistem pesantren Pondok Pesantren Al-Mu'minin Lokasi Jalan Ungkruki, Cemani, Ruki, Cemani, Kecamatan Unggrogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Berdirinya Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min bermula dari adanya kegiatan pengajian selepas duhur di Mahcid Agung Surakarta Selanjutnya para da'i dan mubalik mengembangkan bentuk pengajian tersebut dengan Mendirikan Madrasah Dunia di Jalan Gading Ketil 72 Asolo Perkembangan Madrasah ini cukup pesat Karena diantaranya didukung oleh media masa yaitu Radio Dawa Islam Radis Surakarta pada saat itu Dinamika Madrasah yang menggembirakan tersebut Selanjutnya mengihami para mubalik untuk menggagas dengan mengasramakan para santri Kedalam sebuah wadah berbentuk lembaga pendidikan Pondok Pesantren Mengingat perkembangan santri yang sangat pesat Dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas Maka dua tahun berikutnya yaitu tahun 1974 Pengurus Yayasan Pendidikan Tuhan Yatim Miskin Al-Mu'min YPIA Memindahkan lokasi Madrasah ke Dukuh Merugi Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Soekharjo Dengan menempati tanah wakaf milik G.H.J. Abdul Ahmad Sejak saat itulah pesantren ini kemudian lebih dikenal Dengan sebutan Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Merugi Surakarta, Solo Itulah daftar Pondok Pesantren terbesar dan terkenal Di Kabupaten Soekharjo, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten Dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton